hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengikuti video ini oke hari ini mami kembali dan kembali lagi share aktivitas ya semoga aja teman-teman gak pada bosen nontonin mami setiap jam 7 malam oke jadi kemarin itu udah selesai healing nah jadi hari ini adalah hari senin ya eh senin apa selasa gitu mami juga lupa oh enggak deh kayaknya ini hari selasa jadi mohon maaf ya teman-teman ini adalah video kapan hari gitu yang baru sempat mami edit sekarang nah ini mami anterin abang selo ke sekolah jadi kalau abang selo itu untuk saat ini ya udah mami tinggalin gak ditungguin lagi asalkan dia tuh udah masuk ke kelas aja ya udah mami langsung pulang nanti kalau istirahat mami kembali lagi untuk bawain dia kue ya bekalan kue oke berhubung setiap paginya mami tuh gak sempat untuk sarapan ya di rumah karena kan buru-buru untuk siapin perlengkapan sekolahnya abang nah ini mami sarapan dulu di luar dan sarapannya tuh bareng sama ibu-ibu yang lain jadi alhamdulillah mami sudah punya temen nih apa maksudnya emak-emaknya para murid gitu yang nungguin anaknya kalau mami kan rumahnya deket banget dari jarak sekolah jadi tuh bisa bolak-balik nah beda halnya kalau untuk orang tua yang rumahnya tuh lumayan jauh jadi mereka tuh standby di sekolahan oke udah selesai ya jam sekolahnya abang selo dan kegiatan mami di cut-cut aja gak ada aktivitas apa-apa lagi sih tadi tuh habis makan ya nah ini lanjut untuk jemputin abang selo pulang sekolah pokoknya akhir-akhir ini mami tuh sering banget ya share aktivitas anak pulang sekolah antar sekolah ataupun siapin perlengkapan sekolahnya karena memang seperti itu kegiatan mami saat ini ya teman-teman jadi harap dimaklumi aja barangkali disini ada yang kangen nih sama sana rumah pita insyaallah nanti bakal apa mami buatin vlognya kalau memang mami tuh sudah pulang ke rumah pita oke lanjut ini udah di rumah dan mami tuh mau beresin dulu untuk apa ya sedikit belanjaan ya lagi-lagi perlengkapan sekolah abang ya kemarin itu kan mami ada apa namanya tuh ada pemberitahuan di grupnya kelas abang kalau ternyata buku tulisnya itu sudah diganti diganti sama garis 2 gak gunain kotak-kotak lagi terus bukunya juga harus disampul ya teman-teman tapi disini tetap aja mami siapin buku kotak ya tapi yang itu ukuran sedang untuk pelajaran matematikanya selebihnya itu pakai garis 2 ya terus disini juga mami ada beli apa ini namanya tuh yang untuk papan tulis warna putih itu loh kan kemarin sempet ya mami beli spidolnya tapi gak terang gak nyala untuk apa namanya tuh matanya jadi mami beli lagi oke ini mami keluar keluarin dulu untuk buku tulisnya dan buku tulisnya sendiri mami gak beli ya teman-teman alhamdulillah udah ada waktu abang ulang tahun kemarin itu alhamdulillah ada yang kadoin satu lusin ya jadi kepake banget sih manfaat apa maksudnya tuh berfaedah banget gitu untuk kado-kadonya yang kemarin tuh dikasih berbagai macam bingkisan-bingkisan ya dari orang-orang terdekat nah salah satunya ini adalah buku tulis dan alhamdulillah juga kata si ibunya ibu wali kelasnya abang itu apa namanya buku tulis yang garis 2 ini udah apa ya udah boleh digunakan kalau sebelumnya kan mami tuh beli yang kotak besar garis 3 garis 6 nah seperti itu ya teman-teman ternyata dengan apa namanya tuh kemarin kan mami sempat disuruh beli LKS nah jadi adanya LKS ternyata berubah lagi untuk buku tulis anak-anak tuh diganti sama yang garis 2 ibu gurunya juga gak bisa disalahin ya teman-teman dia juga baru terima kabar kalau tahun ini tahun ajaran baru ini tuh udah gunain kurikulum merdeka ya gak gunain kurikulum lama lagi nah makanya buku tulisnya juga pada diganti dan supaya rapi aja sih ini tuh gunain sampul akhirnya ya teman-teman setelah sekian tahun berabad-abad malah ya mami tuh udah lama banget gak nyampul buku seperti ini kayaknya apa ya terakhir tuh SMA deh ya SMA kita kan ada beberapa sekolah yang mewajibkan bukunya disampul nah kayak gini nih jadi mami juga lupa-lupa ingat untuk lipatannya seperti apa ya kalau lipatan yang atas dan bawah sih bisa nah yang pinggirannya itu loh sebenarnya kalau jaman dulu tuh kan suka diselip-selipin di dalam cover buku ya kan nah kalau kali ini mami gunain laban bening aja karena udah gak inget ya cara lipatan yang bener tuh yang kayak gimana nah teman-teman gimana nih anak-anaknya yang pada baru masuk sekolah nih ya terutama sekolah dasar gimana teman-teman stres gak sih kalau mami jujur ya dari dari lubuk hati yang paling dalam ya mami tuh sebenarnya stres banget jadi untuk perjastipan juga mami kurang-kurangin malah ya gak terlalu aktif jadi saat ini tuh lebih fokus ke anak apa namanya ya abang itu kan belum terlalu mengenal ya mengenal untuk huruf gitu tapi apa namanya sebelumnya walaupun abang gak teka gak paut apa segala macam selalu mami ajarin secara pribadi gitu dikenalin kalau apa ya namanya alat-alat tulisnya dan segala macam untuk saat ini sih untuk nama sendiri abang tuh udah bisa nulis ya cuma kalau untuk mengeja untuk nyatuin tulisan gitu susah banget dia baca terus nah ini nih yang paling penting tuh abang tuh males banget gitu ada mood-moodnya dia tuh mau nulis tapi kalau udah lagi dateng malesnya tuh mau kita gertak kayak gimana kasih ancaman kayak gimana juga dianya diem aja gitu sambil nangis-nangis ya jadi masya Allah pokoknya rasanya tuh udah kayak nano-nano ya teman-teman di satu sisi mami tuh belum bisa terlalu aktif untuk cari uang ya kan nah di satu sisi disini mami tuh perannya sangat-sangat dituntut lah untuk mendidik anak semata wayang ya oke ini abaikan kalau muka mami tuh mukanya buluk banget karena jujur capek ya teman-teman dari pagi mami tuh bangunnya awal ya walaupun lebih awal maksudnya duluan abang sih yang bangun abang tuh pinter banget semenjak sekolah jam 5 teng tuh udah bangun dia ya terus minta sarapan karena dia kan makannya lama jadi sadar diri dianya ya bangunnya awal ya pokoknya kayak gitulah walaupun mami gak masak yang bikinin sarapan tuh neneknya ya tapi kan tetep aja mami tuh siapin ini siapin itu kalau kemarin tuh ya sempet mami ada baca salah satu komentar di video mana ya ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini juga Mami gak marah sama sekali ya. Paling Mami mau jelasin aja. Kita sebagai orang tua itu kan mencurahkan rasa kasih sayang tuh dengan cara yang berbeda-beda. Ya menurut Mami oke dan menurut Mami nyaman belum tentu juga di mata teman-teman tuh kayaknya gak masuk akal gitu ya kan ya gak apa-apa. Pokoknya cara kita kan berbeda-beda lagi pula disini Mami mau jelasin sekali lagi. Abang Selo ini kan anak broken home ya dari kecil udah broken home dan yang apa yang ngebesarin abang tuh ya Mami. Nah peran Mami itu sangat-sangat dituntut selain menjadi ibu juga menjadi sekaligus bapak untuk abang Selo. Nah kalau Mami cuek terus kayak rada-rada apa ya misalkan nih contoh kecil udah pake sendiri bang ini bang itu bang. Nah nanti bisa-bisa itu anak tambah merasa kesepian gitu loh. Pokoknya cara didik Mami tuh seperti kita main layang-layangan deh. Ditarik, diulur, ditarik, diulur. Nah seperti itu. Gak terus-terusan Mami manjain kok. Ada saatnya dia tuh harus mengerti ini kerjain sendiri. Tapi kalau apa waktunya mendesak kayak pagi hari itu kan udah mau cepet-cepetan takutnya dia telat kan. Ya udah Mami bantuin seperti itu ya teman-temanku sayang. Oke sampai disini dulu ya video Mami. Terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas Mami dari awal sampai akhir. Yang gak skip-skip Masya Allah Tabarokal Wata. Terima kasih banyak. Semoga kalian suka, semoga terhibur. Dan semoga aja gak ngebosenin ya teman-teman. Oke sehat selalu untuk kalian semua. Bahagia selalu. Sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.